Ya baik pembina sahaja TV yang dirahmati Allah SWT dari seorang hamba Allah di Ketapang sangat menarik, ada dua pertanyaan dari beliau yang pertama bagaimana hukumnya orang berdina kemudian hamil, hamil di luar nikah kemudian keluarganya mengambil kebijakan secara diam-diam menikahkan mereka apakah nikah itu sah? kan itu kemudian ada juga orang yang istilahnya Poliandri Poliandri itu dua suaminya jadi suami pertama belum masih ada ikatan kemudian diam-diam dia kawin lagi dengan orang lain di tempat yang lain tidak tahu istri suami pertamanya inilah yang terjadi dalam masyarakat kadang-kadang susah kita kita tidak inginkan seperti itu jadi berdina itu yang pertama dosa besar kemudian ada pendapat ulama yang pertama pendapat ulama tidak sah nikah itu tidak sah nikah jadi kalau mereka sudah dinikahkan berarti berdina terus tapi ada pendapat dari mazhab syafi'i ya mazhab syafi'i kalau sudah telanjut orang hamil agar ditutup aibnya itu boleh dinikahkan dengan yang menghamilinya yang menghamilinya itu sah nikah itu dan kalau ada anak itu juga berbeda pendapat pendapat pertama yang mengatakan dia tetap sah itu anaknya bukan anak dina karena apa namanya bibit itu dari suaminya itu tapi ada juga ulama berpendapat tidak boleh itu tetap anak di luar nikah anak haram namanya walaupun ayahnya itu jadi anak itu tetap anak haram tidak boleh mewarisi dan tidak boleh menjadi saksi yang lebih baik adalah jangan bertina ada juga ulama yang mengatakan tidak sah nikah itu dia itu boleh dinikahkan setelah lahir anaknya itu setelah lahir anak itu kemudian baru boleh dinikahkan yang kedua pertanyaan ibu itu juga sangat menarik ada orang yang poliandri jadi kalau poligami banyak istri kalau poligami itu dibolehkan dalam agama islam masna, wasulasah, warubah jadi seorang suami boleh sampai empat orang istri dibolehkan dibolehkan tetapi perempuan tidak boleh perempuan harus monogami harus satu suaminya tidak boleh dua poliandri tidak boleh haram poliandri itu haram tidak boleh seorang perempuan punya dua suami orang Acah kebekah mana dalam bahasa Acah kan dua bawah sikit hancur tabah saru bekah saru-saru dua bawah sikit dua bawah peding hancur tabah saru memang tidak ada fikirnya dua bawah lusung hancur dua bawah alai buka lusung-lusung itu apa maknanya karena manusia ini sangat memiliki kecemburuan kecemburuan masa istri kita tidur dengan istri yang dengan suami yang satu lagi jadi tidak sampai hatilah jadi islam mengharamkan poliandri tidak boleh seorang perempuan punya suami yang bersamaan tapi kalau sudah putus dengan suami pertama idahnya juga sudah selesai tidak masalah seorang perempuan ingin bersuami kembali itu tidak masalah tapi memang pernah terjadi dalam masyarakat kita ini misalnya si perempuan ini sudah meninggalkan suaminya nusyut dia dia lari kadang-kadang lari Aceh Timur lari ke Bandar Aceh atau dari Bandar Aceh lari ke Aceh Timur misalnya ditanya orang kamu janda? ya janda saya janda mau kawin dengan saya? mau padahal belum janda masih istri suami apa? istri orang jadi itu dosa besar seorang perempuan yang menipu itu dosa besar tidak mau berterus terang dan kepada apa namanya kadi kadi liar jadi kadi liar juga aduh hati-hati jangan sampai perempuan yang menikah di rumah tapi dia tak boleh jadi jangan periksa baik-baik dulu baiklah berpuluh orang-orang 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 yang menikah yang menikah kamu daripada orang-orang tidak menikah dia menikah dia menikah saja hanya hanya jadi masalah kadi-kadi yang menyebabkan kadi hanya tidak perlu tidak campur-campur masalah nikahnya keurusan pemerintah dari pemerintah yang angkat kepala kantu depan agama kecamatan kewakir bahwa kewakir yang menikah-nikahkan orang-orang yang menikah-nikahkan menjadi kaudhiliyar di selanjutnya baik karena tidak ada sejuta-dua juta tidak 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 kita bukakir juga pangkai-pangkai hansib can bayar baju padi biji selalu maka yang yang kond campur-campur ini juga patah saja itu sangat terlalu antara mengkumat itu yang itahilah jadi urusan kewakit baiklah urusan kita kita semua bersilakan pernah orang fikir pernah orang tahu pernah orang akhlak pernah orang tauhid ini tugas kita sebab nak kita yang menjadi kaziliya tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku orang yang kita nikah kaziliya jadi sebaiknya menjadi kaziliya tidak usah zaman dulu tidak ada kuakit semua orang yang menikahkan orang melesaikan rumah tangga orang sekarang jangan lagi baik yang dirahmati Allah SWT sangat menarik kajian kita pagi ini jadi kembali kita kepada haji dan kaum tuafah silakan menunaikan ini pada haji tapi jangan lupa membantu fakir miskin anak yatim janda-janda itu lebih mulia kan ada cerita cerita yang sangat menarik cerita seorang muwafa namanya muwafa tukang sepatu dari kota Baghdad bukan Baghdad dari kota Kufah dia menjahit sepatu orang dia kumpulkan untuk ONH ongkos naik haji walaupun dia naik haji dengan untah tapi perlu juga uang dalam perjalanan dia kumpulkan uang tetapi malam ini istrinya yang sedang hamil ingin musul jadi daging panggang ingin daging panggang karena memang bau daging panggang yang sedang dibakar orang jadi baunya itu masuk terbang diterbangkan angin sampailah ke rumah muwafa ini lalu istrinya mengatakan saya ingin makan daging panggang lalu muwafa yang sedia itu mencari bau daging panggang itu dimana di ujung lorong sana ternyata dia ketuk pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam dibawa dibuka pintu oleh seorang perempuan disini dibakar daging mohon diberikan beberapa potong untuk saya untuk istri saya yang sedang hidam yang sedang hamil akan saya bayar uang maaf Tuhan saya ini janda pahlawan suami saya sudah syahid ini anak anak yatim jadi yang saya bakar ini bukanlah daging halal tetapi bangkai keledai bagi kami ini halal karena kami sudah lapar tetapi bagi Tuhan ini haram karena ini daging keledai mati jadi pemimpin negeri ini melupakan saya padahal suami saya syahid dalam perang maka kami terpaksa memakan bangkai anak-anak saya kelaparan jadi wafak sangat sedih sedih luar biasa dia pulang mengambil uang itu pergi ke pasar dia beli gandum dia beli roti dia bawa kepada fakir miskin itu kepada janda itu kepada anak yatim itu dan dikasih uang lagi akhirnya dia tidak bisa berangkat haji karena tidak cukup lagi ONH tidak berangkat haji tetapi wali kota kufah waktu itu namanya Abdullah bin Mubarak dia naik haji setelah tawaf dia istirahat di tiang masjid di dalam Kaabah di luar Kaabah di dalam Masjidil Haram dia istirahat dia lihat dua malaikat turun turun dari langit di di sisi Kaabah keduanya berbicara berapa orang tahun ini naik haji jawab yang malaikat kedua 60 ribu orang oh ya itu satu pun tidak diterima hajinya untung ada gara-gara muwafak seorang tukang sepatu yang tidak naik haji tapi hajinya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa begitu karena muwafak ini telah membantu fakir miskin dan anak ayatim wali kota itu mencatat namanya muwafak tukang sepatu di belakang masjid raya Ufa jadi pak wali kota pulang haji tidak lagi ke masjid tidak lagi ke rumah tidak pulang ke masjid tidak pulang ke rumah tetapi wali kota itu mencari mana muwafak saya muwafak akhirnya muwafak itu mendapat hadiah dari wali kota pemirsa jangan kemana-mana kita lanjutkan kita akhiri hari ini sudah jam 10 pagi insyaallah besok kita melalui kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati